kegiatan ini pakai LCD di kampung itu perangkat desa dengan mahasiswa KKN mengikuti serangan jadi yang KKN Malola satu ini jadi yang ikut ini Malola satu ini KKN Malola ini dari mana? dari Unima ya? sekarang lagi KKN kan ada Unima di Lasal itu setahu saya tiga universitas sama Ungklub itu sudah melakukan KKN yang ini dari Unima dari Unima ada monitor enggak? KKN Malola ada monitor enggak nih? bisa dengar suara saya yang Malola bisa dengar suara coba yang KKN Malola satu iya selamat sore selamat sore yang di Malola itu kenal enggak sama apa yang di karena kalau relawan di Unima itu kan ada Merkido kenal enggak sama Merkido oh iya Merkido siapa Bu? Merkido kenal enggak sama Merkido kenal enggak? oh tidak Bu mungkin dari itu dari Unima itu Merkido itu yang bagian ITD Unima ya pusko kalau Unima biasanya yang ngurusin yang kayak gini ya kita kontaknya Merkido yang merkido ya ya kenal enggak? ya yang ibu sekalian jadi OpenSID itu OpenSID itu adalah sebuah aplikasi itu adalah sebuah aplikasi OpenSID kepanjangannya Open System Informasi Desa jadi ada keperluan dari desa dan kelurahan untuk mendigitalisasikan proses pemerintahan yang ada di desa jadi semua proses layanan pemerintah level desa atau kelurahan itu sudah ada aplikasinya namanya OpenSID Open System Informasi Desa Open System Informasi Desa ini itu awalnya dibuat oleh relawan-relawan dari Australia itu ya bekerjasama dengan pemerintah Kamupaten di Jawa Tengah gitu ya kemudian itu terbengkalai dan sekarang diambil alih oleh Pak Edwin Tuan ya aku pelang sekali nih relawan-relawan itu untuk membantu supaya bisa digunakan oleh seluruh aparat desa dan kelurahan hingga kecamatan ya jadi aplikasi ini tidak hanya untuk desa ini aplikasi ini untuk desa, kelurahan, dan kecamatan seperti itu jadi semua proses pemerintahan ya yang ada di desa, kelurahan, dan kecamatan itu bisa menggunakan aplikasi ini itu yang pertama harus kita pahami dulu jadi aplikasi ini berisi fitur-fitur yang berhubungan dengan layanan pemerintah di level desa, kelurahan, hingga kecamatan seperti itu yang harus dipahami dulu nah sekarang kita bicara kondisi kondisi aplikasi itu sendiri hingga update yang terbaru setiap tanggal 1 itu ada update terbaru yang pertama ya aplikasi ini dia ada 2 bagian yang pertama ada yang namanya web desa jadi aplikasi ini ada yang namanya web desa baru yang kedua ada yang namanya sistem informasi desa itu 2 aplikasi berbeda yang disatukan di dalam Open SID jadi Open SID itu ada 2 aplikasi berbeda kemudian disatukan yang pertama aplikasi web desa ya aplikasi web desa ini contohnya untuk memberi kabar ya memberi informasi kepada masyarakat masyarakat di level desa seperti itu kenapa? karena ini adalah kewajiban dari pemerintah lewat undang-undang keterbukaan informasi publik jadi desa wajib memberitahukan informasi kepada masyarakat itu amanat undang-undang harus dilakukan nah sekarang penyampaian informasinya lewat media digital yakni media web desa kenapa tidak pakai facebook kenapa tidak pakai koran digital ya sudah banyak tidak bisa menurut undang-undang karena harus ada sumber resmi dalam hal ini harus memiliki web desa itu amanat undang-undang ya keterbukaan informasi publik dan undang-undang desa seperti itu desa harus memiliki sumber informasi resmi itulah yang namanya web desa ya nah ini saya contohkan ya kalau saya sharing itu yang oh ini di disable pak enggak ya saya udah co-host ya silahkan nanti kalau ada yang mau sharing saya kasih co-host misalnya saya sharing nih ya silahkan yang kita buat kemarin yang sudah jadi dan diresmikan oleh gubernur ya dan bupati Minasa Utara jadi percontohan di Sulawesi Utara ini namanya website desa kauditan 1 desa pertama di Sulawesi Utara yang menerapkan konsep Dedi Dewi ya Dedi itu desa digital Dewi itu desa wisata itu sesuai dengan visi dan misi gubernur ya jadi kita buatkan itu nah ini website desanya gitu ya desa pertama dari OpenSID disini disampaikan semua informasi berapa covid di Sulawesi Utara berapa covid di desa kauditan 1 karena kan sekarang lagi butuh penyampaian informasi covid jadi media web resmi menjadi acuan dari Satgas Nasional ini bahwa di Sulawesi Utara ada satu desa yang menyampaikan informasi covid kepada masyarakat covid di level provinsi dan covid di level desa jadi desa ini sudah menjalankan undang-undang desa dan undang-undang keterbukaan informasi publik ini sempat dibahas di Satgas COVID Nasional hanya satu aja sampai sekarang ini Anda bisa lihat sendiri ini secara real time ditampilkan benar-benar ada ini ini saya akses langsung webnya gitu ya seperti itu nah selain informasi covid mereka juga menyampaikan banyak informasi lain karena ini kauditan ini orang bilang kan banyak juga yang bekerja di luar negeri gitu yang butuh informasi ya jadi aparat desanya itu siapa gitu ya mereka sampaikan disitu baru dari sini baru mereka mencreate akun media sosial jadi akun media sosial ini hanya meripit berita-berita yang diposting di website resmi sehingga media sosial itu hanya kelanjutan dari website resmi jadi ini yang diharapkan oleh Departemen Dalam Negeri desa harus memiliki sumber informasi resmi tentang desa tersebut nah ini di OpenSID menjadi bagian pertama dari aplikasi OpenSID itu jadi di sini ada wilayah desa ya baru ada sinergi program karena sekarang kan lagi banyak cuaca berubah jadi mereka link ke BMKG untuk menyampaikan berita-berita jumlah penduduk ditampilkan semua di sini baru ada statistik pengunjung pengunjung website maksudnya dan semua berita-berita yang mereka anggap perlu untuk ditampilkan termasuk amanat untuk menyampaikan kepada publik penggunaan dana desa ini seperti itu jadi ada APBD 2020 yang sementara direalisasi berapa pelaksanaan berapa pendapatan berapa pembelajahan ya ini amanat ini dari penggunaan dana desa harus diberitahukan kepada halayak ramai nah mereka laksanakan itu lewat menampilkan itu di website resmi kauditan 1 jadi sebenarnya itu tujuan OpenSID itu pertama yang pertama itu ada aplikasi website dimana desa bisa bersuara sekarang secara resmi jadi kalau mau cari informasi kauditan 1 ya sekarang disini kauditan1.opendesa.id tidak ada lagi media lain hanya media ini sehingga informasinya informasi resmi yang disampaikan ke publik seperti itu nah itu bagian pertamanya bagian yang kedua itu adalah sistem informasi desa sistem informasi desa itu hanya bisa diakses kalau saya tidak bisa akses kauditan 1 bisa diakses oleh aparat desa karena aparat desa yang meng-entry data-data ini ya ada banyak data yang bisa ditampilkan tapi di kauditan mereka merumuskan bahwa data yang bisa diakses publik hanya ini aja hanya penyampaian anggaran desa berita umum berita penduduk berita wilayah dan berita covid nah nanti di Malola kalau misalnya mau menggunakan ini tentu Malola akan memilih berita-berita mana yang mau ditampilkan ke publik ada bagian-bagian tertentu yang hanya bisa diakses oleh aparat pelurahan misalnya atau hanya bisa diakses oleh kepala desa sendiri untuk kepentingan dia melapor ke Pak Camat itu yang kita sebut sebagai Open Deka jadi ada macam-macam ini Open Deka kalau Open Deka itu semua data-data di satu kecamatan itu ditarik ke kecamatan sehingga hanya bisa dilihat oleh Pak Camat dan Pak Lurah atau Pak kepala desa atau ibu kepala desa itu ya yang namanya Open SID itu secara singkat yang sudah jadi nah ini ya desa kauditan satu ini kalau di level desa nah kita berharap sebentar dalam waktu yang tidak beberapa lagi beberapa lama lagi itu level kelurahan kita sudah siapkan modelnya seperti apa sama ya ada website-nya dan ada sistem informasi kelurahannya baru ada sistem informasi kecamatannya karena tadi saya sudah kasih tahu ke Pak Jeffrey tadi saya dipanggil Wali Kota Bitung saya diminta menjadi staff ahli ya staff khusus bidang IT kerjaannya apa membangun seluruh website sistem informasi kelurahan di seluruh kelurahan kota Bitung dan memasang seribu titik wifi di situ jadi di gereja di kantor kelurahan supaya masyarakat bisa mendapat akses internet gratis itu program dari Wali Kota yang baru yang baru dilantik minggu lalu ya saya dan beberapa teman dipanggil menjadi staff khusus beliau karena beliau punya concern untuk membangun kelurahan insyaallah itu kalau jadi akan menjadi kota pertama di Indonesia yang menerapkan konsep kota cerdas dari kelurahan karena kalau sekarang kota cerdasnya hanya ada di kantor Wali Kota seperti Menado yang saya bangun saya dulu staff khusus di Menado membangun kota cerdas dari kantor Wali Kota tanya saja akhirnya apa tidak bermanfaat untuk masyarakat itu dengan anggaran triliunan yang Pemkot Manado sudah habiskan dan ratusan penghargaan mereka dapatkan coba tanya Pak warga Manado tanya Pak Christian itu tinggal di Menado dia apa manfaat yang dia dapat dari Manado Kota Cerdas gak ada ya itu salah arah gitu ya harusnya mereka membangun dari desa dan kelurahan gitu kan contohnya di kauditan itu sudah dimulai di Minasa Utara pilot projectnya karena kebetulan ini kauditan ini dia dia peanak kita pe mahasiswa bimbingan skripsi dia pe mamak ibu lura di situ kepala desa di situ sehingga waktu terang serahkan konsep ini beliau sangat dukun dan beliau komitmen anggaran jujur aja jadi di kauditan ini mereka bukan hanya desa digital mereka juga desa wisata makanya mereka konsepnya dedidewi mereka itu pasang sekitar 20 titik wifi internet gratis buat masyarakat loh dan itu anggarannya dari desa sendiri mereka pakai anggaran dana desa itu komitmen dari aparat desa di kauditan nah ini sudah jadi contoh tadi juga saya sudah presentasikan ke wali kota Bitung beliau mau bikin yang kelurahan anggarannya mereka siapkan ini yang kita lihat karena bicara soal komitmen pemerintah harus ada komitmen anggaran kalau enggak ya sama juga bohong karena bukan masalah teknologi di sini teknologinya sudah ada kami dari UNSRAD itu akan memberikannya secara gratis teknologi dan pelatihan untuk menggunakan teknologi itu komitmen kami perguruan tinggi itu karena UNSRAD bekerja sama dengan kebupaten minasa selatan Pemkat minsel juga adalah salah satu pemilik dari UNSRAD kalau lihat sekarang model struktur organisasi UNSRAD karena UNSRAD itu kan dimiliki oleh pemperusulut dan seluruh Pemkat yang ada di daerah itu kita ada MOU dengan ibu bupati kemarin sekarang sudah bupati baru pasti itu akan dilanjutkan kita juga bisa menerapkan ini di minasa selatan jadi teknologinya dikasih gratis pengertian teknologi di sini OpenSID memang gratis tetapi ada adjustment khusus yang diminta oleh desa contoh di desa kauditan ini tidak semua yang mereka gunakan malah mereka ada tambahan tambahan khusus yang kita buat sendiri di lab saya untuk diberikan kepada mereka free nanti juga dimalolah seperti itu saya sendiri sudah menerapkan ini dua tahun lalu di Nusa Tenggara Barat kalau di Nusa Tenggara Barat mereka sudah 10 kecamatan meskipun tidak semua desa atau kelurahan di sana itu anggaran dari kompak dari kompak dan pemerintah Australia saya 2019 ke sana ke NTB menerapkan ini jadi kita sudah punya banyak pengalaman dan yang kami selalu sarankan yang kami selalu temukan ini bukan masalah teknologi tapi hanya masalah interest dari aparat desa aparat kelurahan mau pakai enggak kalau mau ya kita akan bantu sekarang malah bukan hanya Unsrat yang akan membantu ada kelompoknya Pak Jeffrey Liando dari Australia yang mau membantu itu aja Pak yang saya perlu sampaikan terima kasih kalau ada pertanyaan tapi mungkin bisa saya tambahkan di sini tadi Mener Stanley kan bilang ada web desa dengan open seat open seat ini mungkin kalau saya jelaskan ini ya bisa untuk data penduduk data keluarga seperti yang tadi sudah saya buat tutorial di awal laporan penduduk mutasi penduduk jadi kalau ada yang pindah dari desa satu ke luar surat itu akan dilakukan secara otomatis jadi enggak perlu lagi jadi lebih simple efektif yang biasa dilakukan 3 jam mungkin bisa 3 menit kira-kira begitu jadi ini yang masuk dalam open seat open seat ini tertutup hanya bisa diketahui oleh petugas desa yang ada di desa itu di komputer itu sementara web desa adalah terbuka informasi terbuka yang bisa dipilih data-data mana yang akan dibuka yang jelas biasanya kalau data pribadi enggak akan pernah dibuka ya ini data pribadi kalau kami di Australia sangat rahasia ini tidak cuma bisa penduduk desa saja yang pegang data ini eh apa petugas desa jadi ini yang yang dipegang oleh pemerintah desa tapi untuk kemudahan dalam pelayanan terpadu mungkin menggunakan open seat akan lebih mudah oke ini aja tambahan tambahan dari saya untuk open seat yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Mener Stanley Carroll adalah web desa yang desa kauditan yang memang kita akui itu adalah implementasi pertama untuk desa cerdas dan terima kasih Mener Stanley yang begitu antusias membantu kota Bitung ya walaupun sebelumnya sudah dimenado tapi betul semua harus dimulai dari bottom up dari bawah dari desa ke kecamatan baru ke kabupaten kota provinsi karena semua data itu selalu dari bawah dan manajemen akan lebih rapi kalau memang datangnya dari desa nah sekarang kita masuk ke agenda berikutnya ini tadi pembukaan baru ya agenda berikutnya yang seperti saya sudah sampaikan tadi agenda berikutnya adalah tadi kan udah mener Stanley udah jelaskan contoh dari desa keuditan satu untuk pengenalan singkat dan beberapa penekanan-penekanan dari mener Stanley yang sudah berpengalaman di OpenSID saya bilangnya SID karena saya singkat sebenarnya OpenSID ya pengucapannya bebas kalau mau cepat si OpenSID aja sistem informasi desa dan mereka punya pengalaman untuk yang di Lombok Barat karena itu daerah NTB itu adalah implementasi pertama di Indonesia menurut Pak Edy ya dan sistem ini di Jawa Sumatera sudah banyak di NTB tapi di Minahasar selalu istri belum tapi sekalinya ada satu implementasi adalah yang paling canggih seperti tadi Pak apa mener Stanley bilang di keuditan satu adalah open data pertama mengenai COVID di Indonesia bukan begitu ya Pak Open data saya cuma mau kasih contoh ini singkat aja ya ini saya kebetulan dari kerjaan saya saya bermain dengan open data yang ada di New York City sekarang mungkin di in the future kita bisa buat seperti ini tapi kira-kira open data itu dimana-mana sudah menjadi trend transparansi seperti yang dibilang tadi sama Mener Stanley transparansi itu penting dan transparansi itu dimulai dari inisiatif dari pengelola sendiri dalam hal ini adalah pemerintah desa nah tadi Mener Stanley baru bilang ini semua dimulai dari antusiasme dan peminatan atau interested atau apa ya expression of interest dari desa sendiri untuk menggunakan SIR nah sekarang saya mau lempar ke floor ya ke forum komentarnya dari Desa Malola atau satu atau Desa Malola atau siapa aja yang ada di sini untuk berbicara untuk menunjukkan bahwa Desa Malola atau Malola satu berminat atau tertarik atau antusias untuk menerapkan Open City ini Pak Jeffrey Pak Jeffrey ini saya contohkan yang Open SID ini karena baru terbuka ini halaman adminnya tadi nah ini teman-teman sekalian ini kita masuk tadi ke website-nya ya ini kita yang Anda lihat di layar itu sekarang adalah tampilan SID-nya Sistem Informasi Desanya ini hanya bisa dilihat oleh admin admin ini adalah Ibu Lura Bapak Lura Ibu atau Bapak Kepala Desa Pak Camat ya Kepala Seksi Pemerintahannya ya jadi hanya aparat ini tidak dilihat oleh masyarakat ya Anda bisa lihat di sini ini contoh di Desa Ambayo Selatan Kecamatan Ngadak Kabupaten Landak ini ada Info Desa nah ini biasanya kalau di Kuliah Kerja Nyata ini akan diisi oleh mahasiswa saat mereka sementara KKN ya jadi ini nah data-data ini harus disediakan oleh desa ya buka mahasiswa hanya entry ya biasanya ada buku desa ada buku desa nah buku desa itu biasanya kita ambil data-data ini identitas desanya apa gitu ya wilayah administrasinya pemerintahannya ini misalnya identitas desa ini nanti di entry oleh oleh admin ya jadi kalau mahasiswa sementara KKN mereka sementara aja sambil mereka entry mereka ngajarin ya yang ada di desa untuk mengisi itu ini kependudukan ya penduduknya kalau Anda lihat di sini itu yang sudah disampaikan Pak Jeffrey tadi nah ini nih mau tambah penduduk ya hapus dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya kalau bicara soal tambah penduduk ini bicara soal statistik ya statistik kependudukan ini biasanya yang sering diminta Pak Camat dan Pak Bupati ini berapa sementara penduduk yang lulus SD di Malola berapa yang sudah kawin berapa pria berapa wanita berapa kelompok umur anak-anak dan sebagainya berapa yang sudah punya KTP berapa yang menerima akseptor KB berapa yang penyakit menahun nah kalau di lab kami ini bisa ditambah dan bisa dikurang contoh waktu di NTB kami menerima permintaan dari desa di NTB bahwa harus ditambahkan berapa penderita stunting ya stunting ini bisa kita roba-roba ini karena source code-nya sudah gratis kita di lab informatika kita bisa menambah-nambahkan ini ini yang saya katakan tadi tergantung kebutuhan di desa Malola itulah kenapa Anda perlu bekerja dengan perguruan tinggi bukan hanya saat KKN kalau KKN mahasiswa hanya bisa entry data karena mereka kan tidak lama di desa kalau Anda bekerja sama dengan UNSRAD itu sudah ada MOU-nya kami dengan Pemkap Minasa Selatan ini kita bisa roba-roba kita bisa tambahin sesuai kebutuhan desa Malola misalnya mau taruh berapa produksi cengkeh atau berapa produksi cap tikus di desa Malola itu kan tidak ada di Jawa hanya ada di kita di Minasa seperti itu kalau Malola mau arahnya ke pertanian seperti yang kita sudah buat di seluruh desa di apa itu di kecamatan Modoinding ada sebelas desa itu mereka itu minta itu dia ditaruh produksi horticultura di situ itu sudah selesai dan sudah dalam bentuk mobile sudah dalam bentuk perangkat Android seperti itu jadi ada kebutuhan spesifik dari desa itu kita bisa atur di sistem informasi desa ini kalau web desa tadi itu hanya menyampaikan informasi contoh di Modoinding mereka mau malah buat e-commerce-nya sekarang itu sementara kerjakan itu supaya orang bisa langsung membeli di tangan petani karena dia so posting dia punya dua ton wortel tanggal begini ya nanti akan ada pembelinya nah Malola arahnya mau kemana pengembangannya ke wisata seperti kauditan ya kauditan itu mereka promosi wisata tapi Malola mau kemana mau ke farming-nya pertaniannya atau aspek apanya gitu ya disitu kami perguruan tinggi bisa bantu untuk membuat aplikasi OpenSID khusus Malola itu sebenarnya Pak Jeffrey yang perlu saya sampaikan karena itu tugas unsrat seperti itu tidak hanya saat KKN entry-entry data terima kasih Pak ya terima kasih Meneh Stanley jadi ya tadi sudah dijelaskan langsung dari sistemnya jadi sistem itu yang hanya bisa diakses oleh pemerintah desa ya atau administrasi desa jadi kembali ke peminatan tadi saya buka kalau ada ingin komentar mengenai OpenSID dari pihak Desa Malola sendiri saya persilakan kalau belum ada saya boleh masuk dulu Pak Stanley kemarin diskusi dengan pemerintah dan perangkat desa di Malola itu salah satu kendala mereka adalah jaringan internetnya yang di sana ya karena akan masih menggunakan HP kebanyakannya dengan paket data apa memungkinkan dengan paket yang demikian untuk membuat OpenSID seperti ini ya itu aja pertanyaannya ya ini saya sharing ya Pak ya ya saya sharing jadi OpenSID ini kalau kita baca dari website resmi OpenSID OpenSID itu bisa online dan bisa offline Pak jadi bisa makanya dia ada dua bagian gitu ya website-nya kita bisa online-kan nah kalau kita online-kan website desa itu kan kita tidak harus mengupdate-nya setiap hari Pak bisa mungkin nanti aparat Malola datang ke ibu kota Amurang baru update websitenya sedangkan yang offline itu bisa di install di laptop milik desa seperti yang kita lakukan selama ini dia tidak perlu akses internet Pak hanya perlu laptopnya nyala yaudah langsung itu semua aplikasi data-datanya itu hanya tersimpan di laptop itu aja jadi ada dua pilihan Pak untuk OpenSID ya webnya bisa kita online-kan dan di update mungkin seminggu sekali atau nanti kalau ada berita resmi ya baru kedua OpenSID khusus untuk di desa jadi sediakan aja satu komputer atau satu laptop semua data-datanya kita entry di situ dan tidak perlu online ya itu namanya offline kita sebut offline jadi sebenarnya tidak ada masalah Pak seperti itu ya kalau boleh saya tambahkan tadi ada beberapa tutorial yang ada di Youtube yang saya sudah kasih contohnya itu semua offline tutorial itu nggak ada yang online ya seperti tutorial menu kependudukan atau tutorial menu keluarga atau surat masuk surat keluar itu tutorial dari aplikasi yang di install di salah satu komputer atau dua komputer di kantor desa dan itu itu sebenarnya untuk memudahkan administrasi saja jadi misalnya surat keluar surat masuk itu yang biasa dikerjakan dua jam bisa dikerjakan dalam dua menit jadi itu semua adalah offline feature dari sistem informasi desa jadi bukan kira-kira begitu tapi ada pilihan yang web desa disitu ketika Malola memutuskan oh kita akan buat web desa kita akan buat web desa malola atau malola1.desa.id nah manakala memutuskan untuk membuat website desa nah disitu mungkin pada saat development desa atau data saat update web page-nya mungkin memerlukan internet connection dan itu bisa dilakukan mungkin update website mungkin bisa dilakukan seminggu sekali atau kebetulan lagi seperti keamuran atau mungkin dipersiapkan untuk gimana ya kalau untuk update web kalau cuma data saya rasa tidak memakan banyak broadband yang banyak makan broadband kalau download atau upload video atau gambar kira-kira begitu kan kalau cuma data semua text file kalau data entry itu cepat yang saya tahu dan javascript ini saya contohkan layanan administrasi desa ini ya layanan surat kenapa bisa cepat Pak Jeffrey bilang tadi kan bisa cepat karena semua template surat yang dibutuhkan untuk layanan pemerintahan desa di seluruh Indonesia ini kita sudah berami-rami berjibun buat template-nya ini template dari seluruh desa di Indonesia saya rasa Malola tidak perlu lagi bikin karena semua soal ada keterangan pengantar keterangan penduduk biodata penduduk kalau Malola punya surat yang tidak ada di desa lain Malola bisa ajukan itu tolong buat suratnya nanti kami yang bikin program-programnya jadi misalnya ini surat terangan penduduk kita klik aja disini langsung template-nya sudah ada dan nomor surat langsung tergenerate oleh sistem termasuk siapa yang membuat surat itu jadi nanti ibu kepala desa bisa lihat aduh kasih pemerintahan rajin sekali backing surat karena selama satu tahun ada backing seratus surat sedangkan yang satu mungkin cuma lima surat langsung kelihatan sebenarnya siapa yang kerja siapa yang enggak nah ini rame nih kalau di di desa-desa di Jawa jadi suka pakai ini gara-gara itu karena honor mereka berbanding lurus dengan surat yang mereka kerjakan saya enggak tahu di Malola atau di Bitung seperti apa sekarang juga kita lagi menggarap Tonsaru di Tondano saya enggak tahu modelnya seperti apa tapi ini fitur-fitur yang bisa dilakukan tanpa perlu internet Pak hanya perlu laptop jadi kalau memang bapak dan ibu mau kita bisa datang ke sana kita installin di laptop masing-masing seperti itu baru kita latih aparat desa untuk menggunakan fitur-fitur ini karena saya yakin tidak semua fitur yang akan digunakan di Malola ini contohnya buku administrasi desa ini kita sudah gabungkan administrasi dari Depdagri administrasi dari Kominfo ada banyak macam buku desa kan sekarang misalnya Prodeskel pernah menggunakan Prodeskel di Malola Prodeskel itu juga ada aplikasi sejenis pendataan penduduk itu bisa langsung di sini Excel-nya Prodeskel atau sudah pernah melakukan pemetaan penduduk dari BPS atau ada buku desa itu sudah bisa di upload di sini dalam bentuk Excel dan kita bisa satukan di aplikasi ini jadi ini akan panjang ceritanya ini Pak Jeffrey jadi kita terlalu meminta supaya ada waktu khusus untuk pelatihan dimana kita bisa menerangkan ini oke berarti itu kalau boleh dibilang semua bisa semua feature ada dan otomatis otomatis otomasi itu automation itu terjadi di aplikasi ini terutama dalam pembuatan surat surat keluar yang otomatis misalnya ya otomatis dari data yang ada ya data yang di dalam karena dia di embed ke dalam dan standar template standar surat itu sudah ada semua oke kira-kira begitu Pak Maksi ada tanggapan ya saya informasikan di Malola ini mereka sedang ikuti buat dalam satu pertemuan jadi mereka kumpul bersama-sama sementara mengikuti kegiatan ini ya di sini yang sementara tampil ini ada sekretaris desa tadi hukum tuanya masuk Randi mohon tolong kasih update keikut sertaan di situ silahkan Randi untuk desa Malola satu karena jaringan yang di kantor desa itu kurang bagus sehingga saya turun ke bawah jadi untuk perangkat desa sementara saya arahkan untuk mengikuti live via Zoom tapi kumpulnya masih di jalan Pak ada ke Amurang tapi menurut informasi ini kalau Malola dimana DP posisi ini kalau dari arah Amurang ke arah mana kemarin saya DPL di Milka kok tidak ke Malola kemarin kebetulan saya tempatnya di kota Amurang dan di Bodo Inding itu harusnya kalau ke Malola ke mana pernah ke Kumulambuai masuk lagi saya hanya sampai di Kumulambuai kalau masuk dari Kumulambuai ke kiri dia akan tembus ke Motoling melewati desa Malola berarti memang belum sempat ditugaskan ke sana acara gereja saya pernah ke sana mengantar mama saya membuat alat peraga guru suami minggu oke makasih Pak silahkan lanjut oke jadi untuk ibu hukum tua katanya akan masuk dia lagi antar anaknya ke dokter sehingga dia beralangan untuk ikut yang di kantor desa di jalan katanya dia mau bergabung untuk sum ini ya tadi dia coba masuk cuma mungkin karena di perjalanan putus lagi keluar lagi mungkin tapi penjelasan-penjelasan tadi bisa ditangkap ya memang untuk penjelasan tadi ini memang sangat menarik sangat bagus itu memang sangat diperlukan oleh Desa Malol Raya ini untuk mengenai menuju ke Desa Digital seperti yang fitur-fitur tadi yang dijelaskan oleh M. Stanley itu sangat bagus untuk sangat menarik yang format-format suratnya itu memang bagus sekali untuk di desa karena sampai saat ini untuk pusat data yang ada di Desa Malol Raya juga belum ada sehingga kami sangat kesulitan untuk memakai rata-rata tersebut ya ternyata ini penjelasan tadi jadi dia bisa offline jadi memang yang M. Stanley saya jelaskan tadi itu memang bagus untuk offline jadi kalau misalnya bisa diambil itu data itu ya kami pemerintah desa sangat bersyukur sekali itu sangat membantu untuk surat-menyurat ya nanti kalau kalau siap ini dari tim ini siap juga mau kasih pelatihan ya kalau kami sangat siap sangat welcome sekali untuk pelatihan ini karena memang pada tahun yang lalu tahun 2020 sebenarnya di rencana kerja pemerintah desa RKPD tahun 2020 untuk 2021 sebenarnya direncanakan ada penganggaran khusus untuk pembuatan website desa sampai menuju ke aplikasi-aplikasi surat-menyurat berbentuk digitalisasi tapi karena sekarang anggaran-anggaran tersebut diserap oleh BLT dan dana COVID sehingga untuk anggaran tersebut ditiadakan tapi kemungkinan tahun depan pasti dianggarkan itu kalau hal yang penting sekali seperti ini barangkali bisa dipertimbangkan lagi untuk di desa jadi Bapak Ibu sekalian ini kerutan cangkir timah ini semua turun hadapi jadi saya sudah katakan tadi bahwa ini tidak ada anggaran untuk pengadaan aplikasinya karena aplikasinya gratis tolong diingat baik-baik bahwa kalau Anda sediakan anggaran dan membayar open seat itu justru melanggar aturan karena aplikasi ini gratis yang Anda hanya persediakan adalah biaya pelatihan karena kasihan kalau menerster mau pimalola kan Tuh Oto perlu isi bensin ya betul oke oke perlu dijelaskan kekasar kemarin telah datang di Tonsaru tidak ada bensin ya dikasih aja kopi dana si jahat itu saya bersyukur karena apa orang bisa meminta anggaran unsrat untuk kami datang ke sana lewat surat tugas melakukan pengabdian ya kan mantap itu berarti pemerintah desa harus menunjuk kami sebagai dosen yang akan melakukan pengabdian jadi skemanya tidak hanya cuma KKN itu masuk ke agenda ketiga berikutnya ini kita berarti bagaimana supaya kami bisa datang ke situ atau datang ke kampus unsrat itu kan pilihannya itu aja untuk pelatihan gitu ya kalau bicara mempelatihan tapi untuk aplikasinya itu gratis nah kalau mau hosting itu baru bayar karena kan bayarnya ke siapa bayarnya ke yang kita hosting nah itu biasanya hostingannya itu 150 ribu per tahun kalau hosting biar kita kasih deh nah itu di Australia saja bukan cuma a Australia ini ada dari Jepang sementara memantau Jepang memantau kita pikirkan bagaimana supaya ini bisa ada dulu ya betul kita rasakan manfaatnya baru bantuan pasti mengalir karena orang Indonesia pegai berpikir semua begitu betul orang pegampung semua ini orang berpikir dulu bagaimana supaya ini berhasil orang liat pemanfaat bantuan akan datang dengan sendirinya betul biasanya begitu betul oke berarti kita orang tadi kan ini yang saya catat disini jadi tadi Kak Maksih bilang kendala internet di Desa Malula tapi bisa diatasi bisa diatasi karena OpenSeed adalah offline ya adalah offline application ya yang terus tadi Pak Randy menjelaskan Desa Malula pada dasarnya berminat ya kan cuman tadi ada dana yang dipakai untuk hal yang lain tapi dalam hal ini tadi udah dijelaskan oleh Pak Stanley Carroll bahwa ini OpenSeed itu adalah gratis sebagai aplikasi adalah gratis adalah gratis ya kan yang diperlukan adalah biaya untuk instalasi dan training ya kayak transport transport ya seperti transport apa yang dibutuhkan adalah biaya untuk pelatihan ya dan training dan installation juga ya yang dibutuhkan adalah biaya biaya hosting kalau dia mau masuk kalau mau masuk ke web desa ya kalau instalasinya gak ada biaya itu kan instalasi kan harus berkunjung dari menado harus driving ke ini ya jadi masalah transportasinya aja transportasi adalah biaya transportasi oke transportasi dan untuk webda web desa dibutuhkan biaya hosting nah kalau untuk hosting siapa aja bisa bantu mungkin ya dibutuhkan biaya hosting atau yang lainnya seperti tadi pasti yang dibilang kalau ini udah ini web desa ini mungkin upaya selanjutnya cuman kalau ini yang open sheet ini udah diinstal di salah satu komputer di pemimpinan desa mungkin kita bisa memikirkan web desa bisa kita rebukkan lagi bagaimana seperti tadi Pak Maksih bilang pasti kontribusi dari orang-orang desa lainnya pasti ada ya ingin membantu juga selain dari desa sendiri misalnya dari desa sendiri tidak ada biaya atau dan nah sekarang tadi kan Pak Stanley sempat mention ada apa surat dari desa untuk memberikan seperti semacam surat tugas ya surat tugas ke ya jadi alamat suratnya ke LPPM unsrat ya menyebutkan nanti-nanti nanti contoh suratnya yang dibuat oleh desa Tonsaru itu saya bisa bisa sharing di sini bisa dikirimkan di sini Pak ikut aja template-nya itu jadi hanya alamat surat ke LPPM meminta supaya dua dosen ini ditugaskan untuk melakukan pengabdian di desa Malola oke nanti template-nya bisa dikirim ke WhatsApp group di WhatsApp group nanti biar tapi sebelum sebelum desa Malola membuat surat ini saya minta kesepakatan dulu nih dari pihak desa Malola satu ya karena desa Malola yang satunya yang Malola itu belum gak hadir ya di sini iya dari Malola belum Malola satu dulu Malola satu dulu gak apa-apa kita mulai dari Malola satu dulu karena kebetulan ada Bapak Randy Sinaulan ya sebagai sekretaris desa dan ini kelihatannya adalah key person ya untuk kesepakatan ini jadi bagaimana Pak Randy kalau kami kalau kami pemerintah desa Malola satu pasti menyetujui apa yang sudah diusulkan tadi karena juga ini sangat membantu untuk kedua desa Malola raya ini sebenarnya jadi tidak ada alasan kalau pemerintah menolak untuk program-program seperti ini karena kalau menuju ke desa digital ini sangat membantu sekali untuk apa terlebih untuk pengembangan-pengembangan di bidang perekonomian yang di lewat website ini jadi sebenarnya ini sangat baik sekali kalau kami pemerintah desa Malola satu sangat setuju dan kalau cuma anggaran untuk pelatihan itu bisa kami melaksanakan pergeseran anggaran di APBDS akan dimusyawarakan ini pasti memang karena juga ini merupakan instruksi presiden untuk menuju ke desa digital jadi kami bisa melaksanakan perubahan pergeseran anggaran untuk melaksanakan pelatihan website desa ini jadi mungkin itu oke berarti ini saya tulis di notulen bahwa pada dasarnya pemerintah desa Malola setuju ya untuk kesepakatan ini dan nanti Malola satu Malola satu setuju dan nanti surat yang diharapkan oleh Pak Stanley Menir Stanley Kandrol untuk ke LPPM Unsrat mungkin bisa dikeluarkan nanti Pak Menir Stanley akan memberikan template surat yang pernah dikeluarkan oleh desa Tom Saru dari Kabupaten Minasa ya Tom Saru template-nya sudah saya kirim ke Whatsapp Pak Jeffrey ya oke tunggu-tunggu sebentar di Whatsapp grup atau di pribadi saya di Whatsapp pribadi Pak oh ya nanti saya forward aja deh boleh saya forward ke grup langsung atau bagaimana silahkan Pak ya ya saya forward langsung ke grup aja ya jadi semua tau jadi sebenarnya sini saya hanya fasilitator ya saya apa seperti saya bilang saya ini kan orang Minahasa cuman pas melihat data dari Pak Edi Ridwan sendiri bahwa Minahasa baru sedikit saya kayaknya bagaimana gitu perasaan saya jadi sedikit kaget juga gitu kenapa open seat implementasi yang bagus ini tidak diterapkan saya juga bertanya-tanya kenapa tapi mungkin ada istilah Melayu yang tak kenal maka saya mungkin kalau sudah kenal seperti tadi Pas Dendi Karo bilang di Jawa orang berlumah untuk buat surat melalui open seat berbuat surat melalui open seat karena karena begitu efisien terutama untuk kalangan muda yang yang tertarik dengan IT dia akan bermain dengan aplikasi jadi saya ulang lagi jadi surat menuju ke LPPM UNSRAD contohnya sudah saya kirim ke WA Group dan tadi Pak Randy Snowlan sudah memberikan gambaran pada dasarnya Pemerintah Desa Malola satu berminat dan ingin mendukung nah sekarang kita masuk ke ini Mener Stanley kira-kira berapa kali pertemuan Mener Stanley akan harus hadir di Desa Malola untuk dalam kegiatan ini misalnya untuk apakah perlu dilakukan sosialisasi lagi kalau pengalaman kami Pak melakukan pelatihan itu satu dua hari saja itu selesai Pak dari pagi sampai malam kalau instalasinya itu tidak lama itu hanya setengah jam yang kita sering hadapi itu adalah masalah aplikasinya tidak bisa jalan di laptop tertentu itu biasanya masalahnya itu saja nanti info-info laptop Anda jenis apa sistem operasi apa sebagainya sudah dikasih tahu dulu ke kami sebelum kami datang supaya DP obat terungsebawa pengalaman kami tidak lama paling jauh itu dua hari instalasi dan pelatihan instalasi pelatihan kalau memang saya perlu tinggal di sana saya suka Pak tinggal di di kampung pasti Pak Maksiliano siap menjadi tuan rumah sampai malam di sana kita istirahat entar lanjut lagi besok kalian tuntas seperti itu saja yang kita polanya seperti itu baru nanti kalau memang ada masalah-masalah kita bisa via Zoom saya bisa fasilitasi Zoom sebenarnya saya juga mau ikut nginep biar semalam saya juga mau ikut ikutan oke kira-kira gitu jadi ini instalasi saya mungkin dua hari satu malam atau kira-kira begitu dua hari satu malam itu instalasi dan pelatihan jadi instalasi cuma setengah jam kalau untuk tahapan sosialisasi untuk pertemuan dengan pihak desa senior para senior atau bagaimana perlu gak dari pihak desa begini bagaimana Pak Maksil kira-kira perlu di ikut sertakan gak ini ke penduduk desa jadi kan ini kan masalah transparansi jadi kan penduduk desa apa perlu mereka disosialisikan dulu atau langsung install yang penting ini kan cuma urusan pemerintah desa aja dengan dengan tidak perlu ya Senin kemarin itu kita sudah pertemuan dengan perangkat desa oh sudah oke berarti itu kentuannya sekretaris desanya dan perangkat-perangkat desanya sudah ada oke saya kasih tahu ini oh berarti Pak Maksil sudah sudah melakukan itu ya sudah dilakukan sudah kemarin Senin kemarin oke jadi kalau kalau bisa saya kasih rangkuman di sini berarti yang sosialisasi sudah dilakukan berarti kita gak perlu lakukan lagi di sini ya jadi praktis tinggal instalasi dan pelatihan dua hari satu malam kalau mau dibuat ini atau apa kita bisa buat tiga hari aja dua malam atau satu hari pertama-tama ini dulu aja nanti kalau ada tambahan kita tetap tambah lagi tergantung kesiapan oke berarti kita dari pembahasan pertama pengenalan sudah sudah jelas dan kedua ada peminatan dari Desa Malola satu yang disampaikan oleh Bapak Randy dan setelah itu dari pihak-pihak lainnya mungkin saya saya belum mendengar suara dari ini kan kita ada banyak peserta di sini mungkin yang lain ingin bersuara saya kasih kesempatan dulu deh sebelum dari Jepang dulu dari Jepang dulu ya dari Jepang bagaimana halo Pak Yendra Yendra Pak Yendra bagaimana Pak Pak Yendra masih mengikuti atau tidak oh ke belakang mungkin oke mungkin ada siapa dari Christian atau dari siapa di sini Billy Pinatik atau ayo bagaimana Billy mungkin ingin mengungkapkan sesuatu atau Christian to novel oh iya silahkan selamat ya silahkan selamat malam ya dapat dengar ya silahkan dapat dengar dapat dengar jadi begini ini aplikasi ini aplikasi sistem informasi apa informasi desa jadi sebenarnya tujuannya tentang keterbukaan publik yang disinggung tadi oleh Pak Stanley yang walaupun tadi kaget juga karena udah bilang tadi bahwa informasi tentang desa itu tidak bisa jika tidak dalam bentuk resmi seperti web begitu jadi baru tahu bahwa yang kami tuntut lalu kan informasi desa itu kan dimana saja bisa misalnya di Facebook bisa asalkan itu sumbernya jelas begitu karena jujur saja pengguna medsos di desa Malola sudah begitu banyak hampir 90% masyarakat di desa itu sudah memiliki media sosial dan kendala untuk website ini banyak masyarakat yang tujuannya kan ke masyarakat yang utama kan ke masyarakat Tujuannya kan utamanya kan ke masyarakat jadi untuk persoalan-persoalan yang menjadi desa pertama misalnya desa pertama dimensi itu kurang tinggal urusan kedua persoalan kedua yang tujuan utama kan untuk masyarakat jadi kita sering dengar bahwa dana desa atau anggaran-anggaran yang diberikan di desa itu belum menunjukkan keterbukaan yang memang masyarakat percaya kepada pemerintah desa dan kami teman-teman juga bersyukur bahwa jika ada aplikasi ini bisa membuka dan bisa bisa menjadi satu tempat untuk kami melihat oh ini perkembangan perkembangan atau penggunaan anggaran seperti ini ya tujuan kami hanya seperti itu walaupun kami menginginkan lebih terbuka lagi misalnya di media sosial asalkan dibuatlah akun resmi dari desa gitu oke dan untuk aplikasi ini lagi saya ingin bertanya tentang kan masalahnya kan setiap desa itu kan tidak selamanya dia memimpin di desa misalnya kepala desa ada ada nantinya transisi kekuasaan jadi perpindahan kekuasaan apakah kan itu kan sudah dibuatkan sudah dibuatkan password sudah dibuatkan password apakah akan ada pelatihan untuk perpindahan aplikasi perpindahan ke pengurus desa yang baru atau kepala desa yang baru kemudian keamanan di aplikasi ini apakah bisa dijamin kemudian apakah ada pihak ketiga artinya semua 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 harus dipikirkan juga tentang keamanan tersebut jadi mungkin hanya itu selamat malam selamat malam terima kasih ini input yang menarik sekali tapi sebelum nanti dijelaskan dengan menerjain tapi saya mau coba jelaskan masalah tadi transparasi desa apakah mungkin dilakukan melalui media sosial bisa bisa dan tapi menurut menerjain kalau tadi bahwa ada sumber resmi nah sumber resmi itu tetap dari open open seat yang offline open seat yang offline itu sumber resmi tapi manakala desa ingin membuat website sendiri berarti open resminya ada di website desa itu dan mungkin nanti untuk di media sosial akan memberikan link dari website itu ini dengan catalan jika desa Malola akan membuat web desa kalau desa Malola akhirnya tidak membuat web desa berarti informasi itu hanya dapat dari pemerintah desa yang membuka media sosial kira-kira gitu dan untuk bagian dari kerahasian atau yang kedua tadi kan masalah kerahasian data nah data itu yang pegang adalah sekretaris desa ya biasanya atau pemerintah desa dan itu yang dipegang makanya ada data itu ada di laptop desa dan dikunci dengan password dan itu sekuritinya ada di situ ini ini pengalaman saya aja di sebagai praktisi biasanya sekuriti itu di-hack bukan karena seorang jago untuk hacker biasanya dari jenis granto employee jadi kalau ada yang ini jadi dari employee-nya sendiri biasanya membuka tapi kalau ini bisa dijaga berarti kita memerlukan pemerintah desa yang integritasnya tinggi dan kredititasnya tinggi kira-kira begitu dan itu tergantung dari pemerintahnya apa yang dipilih soal kerahasian dan kedua masalah suksesi data biasanya kalau ada perpindahan dari satu manajemen ke manajemen lumayan atau ada orang pemimpin yang diganti itu passwordnya diserahkan login ID pas itu diserahkan dan nanti selanjutnya akan membuka login ID dan baru kira-kira begitu itu bukan hal yang susah sih tinggal dikasih aja kredensialnya aja kira-kira begitu ada tambahan mungkin penasih pertanyaan dari Bilin jadi begini Pak ya nanti harus dibaca ini peraturan dari kominfo gitu ya yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber resmi itu bukan Facebook Pak karena kalau Anda posting data-data di Facebook Anda itu memberikan data desa kepada pihak negara asing karena Facebook itu dimiliki oleh bukan Indonesia jadi lihat yang dimaksud dengan sumber resmi ini Pak nama domain gitu ya nama domain tidak boleh Facebook tapi harus ber nuansa Indonesia ini ada kauditan1.opendesa.id ini jelas-jelas adalah sumber resmi karena penamaan nama domain sumber resmi itu diatur oleh peraturan kominfo kita tidak boleh sembarangan posting berita Pak dan mengatakan bahwa itu sumber resmi tidak bisa itu menurut aturan kominfo memposting sumber resmi di dunia digital harus dari website yang bernama ID seperti ini ya bisa lihat ya jadi kauditan1 itu kita buat nama domain nama domain ini gratis Pak hanya perlu mendaftar di kominfo sebutkan Anda dari desa mana sertakan surat pengantar dari lurah atau kepala desa nanti kominfo yang buatin nama domainnya bahwa untuk desa Malola nama domainnya ini itu diatur oleh peraturan menteri Pak dengan demikian sumber resmi berita di dunia digital oleh desa Malola adalah ini ditetapkan oleh kominfo jadi tidak sembarangan Pak untuk informasi sekunder itu bisa di sharing di media sosial Pak ini kauditan ini mereka punya akun Facebook bukan hanya di Facebook Pak mereka punya akun Instagram karena generasi milenial itu bukan ke Facebook lagi angkatan babi gue itu kalau Facebook angkatan kita-kita yang sudah tua tapi anak-anak muda itu ke Instagram sekarang lainnya tapi mereka hanya meripos artinya posting kembali apa yang sudah ditulis oleh media resmi jadi kauditan ini jadi contoh kita karena itu kita semuanya buat sesuai aturan ada aturan Kemendagri disitu tentang desa info tentang penamaan nama domain agar supaya ini menjadi media resmi digital kalau media resmi non-digital silakan hanya perlu mencantumkan apa seperti itu tapi untuk komunikasi publik di dunia digital itu ada aturan kominfo bahwa itu harus berdomain Indonesia ini seperti ini kauditan.opendesa.id contohnya jelas ini jadi ini berarti adalah alamat resmi dari dunia digital desa kauditan itu aja Pak ya yang perlu saya sabar bagaimana Billy masalah sumber medsos dan masalah kerahasiaan data dan masalah suksesi data dan sistem bagaimana sudah jelas atau masih mengambang sebelum saya lempar ke Pak Yendra Rondunwu dari Jepang bagaimana Pak Billy sudah ya oke tadi Pak Pak Yendra Rondunwu dari Jepang mungkin ada ingin mengungkapkan sesuatu dengan rencana Desa Malola satu untuk masuk ke implementasi Open System Informasi Desa Open SID selamat malam semuanya jadi perkenalan dulu saya memang Putra Desa Malola yang tinggal yang tinggal di Jepang dan mengikuti ini sangat sangat bagus ini jadi tidak ada menurut saya apa tidak ada alasan untuk pemerintah Desa kedua Desa ini untuk tidak menjalankan program-program ini yang sangat bagus sebenarnya untuk desa dan apa mungkin sebagai sumbang dari saya untuk melola mungkin saya bisa bantu untuk apa biaya untuk pelatihan untuk kedua desa jadi mungkin karena kedua desa ini dua desa ini ada di satu lokasi mungkin pelatihannya bisa satu kali betul dengan berdekatan berdekatan sebelah-sebelah tadi satu desa jadi mungkin cuma itu yang bisa saya bantu yang penting kampung saya itu bisa apa namanya tidak terbelakang dari segi digital kira-kira itu saja oke berarti bisa saya catat di sini komitmen untuk membantu biaya untuk membantu biaya training ya pelatihan pelatihan oke ini tadi saya belum masuk ke kesini saya belum taruh di sini Pak Yendra Rondon tolong dicek apa saya miss ada yang hilang dari daftar yang hadir di sini ini sudah semua ya oh Bili Pinatik tadi coba ditanya Pak ke mahasiswa Christian Diando dia mau enggak pulang kampung atau enggak bagaimana Christian boleh boleh ini enggak betah di sana gimana taruh kesedihan bersedia mendampingi menerteri melatih atau enggak 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 ini oke sudah ini kayaknya tadi ada komentar lagi enggak dari yang lain dari Alfredo Rompas atau Christian Tianto Novel atau ya silahkan perkenalkan nama saya Christian ya bisa kedengeran kedengeran oke hanya menyambung saja dan memperkuat terkait program yang coba jalankan untuk masuk dalam rangka mendigitalisasi desa di Indonesia khususnya di daerah kita kebetulan saya hobi baca-baca mengenai digitalisasi desa terlebih ke jaringannya dan terkait tadi ada beberapa poin yang memang ini hanya untuk memperkuat kalau desa molak-molak satu memang harus 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 ambil program ini ya dimana desa bisa mendapatkan website secara gratis website offline secara gratis yang isinya berupa server yang dapat mengelola data-data yang ada di desa selanjutnya website offline ini bisa kita online-kan dengan hanya membayar hosting yang domain-nya juga gratis dari dari pemerintah nah saya mau sampaikan tadi mengenai masalah yang sempat Pak Masih sampaikan tadi yaitu mengenai internet kalau dari pengamatan kita terkait masalah internet ini ini masalah jaringannya ya bukan persoalan paket internetnya terkait masalah jaringannya kita rasa kalau hanya untuk meng-online-kan website desa ini kita rasa di desa Malola bisa karena kita juga orang Malola yang hari-hari kalau pulang Malola menggunakan internet walaupun sering tidak terlalu bagus tapi kalau hanya untuk entry data seperti yang Pak Jeffrey bilang tadi kalau untuk upload mungkin video audio itu berat tapi kalau hanya untuk entry data berupa text angka kita rasa itu masih bisa 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 dan untuk website ini kita rasa kedepannya bisa ada pengembangan jika desa Malola hendak untuk menggunakannya kalau di desa Kema seperti di desa Kauditan seperti yang Pak Jeffrey dan Nair tadi sampaikan kan disana sudah dibagi beberapa titik internet gratis ke masyarakat itu sasa saja karena jaringan internet disana memadai telkom masuk disana berbeda dengan desa Malola dari pengawatan kita untuk desa Malola sebenarnya untuk pengadaan jaringan internet sih boleh kita bisa pakai orbit atau sebacanya jika di Malola menjangkau atau juga kita bisa gunakan telkomsel yang kalau tidak salah baru-baru ini ada paket yang memang unlimited tanpa 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 kita rasa jika itu diterapkan di Malola dapat menjawab permasalahan yang nomor 1 ini masalah internet selanjutnya terkait sistemnya yang ada tadi seperti mener Stanley sampaikan mengenai apa namanya komputer laptop yang harus disiapkan hanya usul saja memang untuk untuk sebagai sebuah server komputer yang berisikan website offline tersebut memang spesifikasi komputer yang harus digunakan harus di atas rata-rata karena menjaga kemungkinan-kemungkinan nanti crash data atau lain-lain yang bisa terjadi ketika komputer atau laptop yang digunakan tidak mumpuni dari segi prosesor dan lain sebagainya tapi overall dari semuanya ini kita sangat menganjurkan kepada pemerintah desa maulak satu yang nantinya akan jadi contoh pembangunan website offline online server online terkait pengelolaan data desa yang di dalamnya ada pembuatan surat-surat dan lain sebagainya jadi Pak Randi kita rasa memang sama yang Nair Stanley bilang tadi Sadiah Joko Piring doi jalan sudah cuma itu paling ibu kuntul punya agama siap terima kasih oke terima kasih Pak Kristianto Novel input yang sangat bagus sekali dari awal bahwa offline data itu bisa dikelola dari komputer yang hardware-nya bagus ya karena tadi konsep server juga diterapkan oleh Pak Kristianto karena benar akhirnya komputer yang akan menyimpan data itu boleh diperlakukan sebagai suatu server ya dan itu sangat bagus sekali dan mungkin catatan untuk Pak Randi jadi memang diperlukan suatu laptop ya satu atau dua laptop yang di install open sheet itu dia punya punya spesifikasi yang tinggi mungkin udah 64 bit atau mungkin punya data external drive atau apalah ya untuk hard drive-nya yang bisa simpan banyak tapi menurut saya menurut saya untuk teks data seperti database di pendudukan gak banyak sih kalau menurut saya kecuali kalau simpan data video atau yang lain-lain kira-kira gitu bagaimana menerima ada tanggapan dari input Pak Kristianto tadi yang menurut saya bagus baik sekali tapi pengalaman saya saya menginstall aplikasi OpenSID Pak di laptop Celeron Dual Core yang sudah 15 tahun yang sejak saya pakai kuliah lancar-lancar aja Pak sampai sekarang itu udah sekitar 10 kecamatan MTB itu dimasukin disitu buat riset saya oke berarti publikasi riset tentang Minsel OpenSID hanya menggunakan ya aplikasi apa laptop yang sederhani juga gitu ya laptop begitu aja Pak jadi aplikasi OpenSID ini tidak tidak seberat tidak seberat yang kita pikirkan data penduduk desa emangnya berapa gitu ya 2.000 ya Malola ya 2.000 aja ya penduduknya diperkirakan atau 3.000 gitu iya jadi kalau malu ya bagaimana tadi kalau malola bagaimana Pak Rani kalau untuk malola satu data sekarang jumlah penduduk jumlah jiwa masih di sekitaran 850-an jiwa bisa malola satu iya jadi yang tidak terlalu besar itu data yang mau di entry iya iya mungkin Anto Pemaksu tadi dia boleh bantu iya iya pasti itu Anto sebenarnya sebenarnya ketika sebelum sebelum Pak Maxi Liando waktu sosialisasi tentang OpenSID pada hari Senin lalu pemerintah Desa Malak 1 sudah berbincang dengan tim milenial yang ada di Desa Malak Raya untuk pengadaan website desa ini salah satunya sebenarnya yang kami hubungi Pak Anto Langkai sebenarnya karena beliau juga memang backgroundnya dari IT jadi jadi memang kami Desa Malak 1 sebenarnya memang tahun ini kalau tidak sebenarnya tidak terhalang dengan COVID itu anggaran website desa sebenarnya sudah disediakan sebenarnya dan kami memang mau ambil orang-orangnya sebenarnya dari orang-orang Malak Raya semua untuk membangun website desa ini tetapi dengan adanya percakapan pada hari Senin yang lalu sosialisasi dari Pak Maksi kami sangat terbantu lagi sangat bersyukur karena memang ternyata orang-orang Malak yang ada di luar sana memang berpikir untuk kemajuan Desa Malak Raya yang tercinta ini ini sangat bagus sekali sangat menarik mengenai OpenSeat Media karena juga waktu lalu kami telah menerima sebenarnya aplikasi OpenSeat tetapi yang di laptop kami ini tidak bisa dibuka tidak bisa dibuka untuk aplikasi OpenSeat itu jadi mungkin itu tambahan dari kami oke alright ada lagi mungkin tambahan dari yang lain Christian Arjen atau Alfredo Rompas mungkin tidak tadi mungkin sudah saya bisa bilang komentar terakhir berarti tadi dari Christian Arjen masalah server dan segala macam dan tadi sudah dijelaskan oleh Stanley bahwa Celeron pun masih bisa mampu untuk mengendalikan data yang ada di website apa ini dengan catatan tidak ada aplikasi lain berarti di laptop itu atau bagaimana banyak pak itu kan buat kerjaan oh oke berarti masih bisa jadi laptop aja ini ada kalau yang ini pasti install yang terbaru sekarang masalah tanggal bisa kita setting sekarang gak kira-kira kapan surat itu keluar dari Desa Malola ke LPPM dan kapan pelatihan itu bisa bisa di jalankan kira-kira bisa kita putuskan sekarang gak ini kan berarti kan ada dua tanggal ya yang kita mau putuskan tanggal surat itu keluar surat dari surat dari Desa Malola ke LPPM Punsrat ya terus tanggal kedua adalah instalasi dan pelatihan berarti ini berarti ini untuk menutup karena tadi sudah ada kesepakatan untuk Desa Malola satu kita bisa masuk ke penentuan tanggal jadi nanti rapat berikutnya di zoom kalau bisa kita bisa kita bisa sudah masuk ke sini ini kira-kira tanggal kira-kira bisa dipilih tanggal berapa ini untuk surat dari Desa Malola yang ke LPPM Unsrat dan oh tunggu tunggu sebentar ini ada ada ibu dokter Meskel Liando ini baru bergabung berarti saya saya selamat datang ibu ini selamat datang ibu Meskel Liando ini saya mau rangkum aja ya apa yang kita sudah bicarakan tadi sebelumnya ini yang saya share ini saya tambah lagi ke Liando jadi kita sudah hadir di sini Menir Stanley Karo dari Unsrat dari Fateh dan kebetulan dia Menir Stanley dan Menir Yowli adalah relawan IT untuk Open Sit di Minahasa Sulawesi Utara dan Stanley Karo sudah punya pengalaman untuk pengembangan Open Sit di Indonesia juga hari di sini Pak Maksi Christian ada Sekretaris Desa Randy Sinauluan ada Jen Siliando ada beberapa Masa KKN dan kita sudah dan yang lainnya ada di sini dan kita sudah membahas empat agenda Pertama pengenalan singkat Open Sit dan contoh yang diberikan oleh saya tadi adalah menu keluarga menu kependudukan dan menu surat-menyurat yang ada di YouTube link dan tadi Pak Stanley sudah memberikan contoh Desa Kauditan untuk web desa dan yang kedua adalah untuk Open Sit Open Sit Sebentar saya kecilin dulu ini ada siapa yang kira-kira yang Randi Sebentar Open Sit dan Web Desa jadi ada dua komponen Web Desa dan Open SID Terus tadi kita sudah membahas kesepakatan implementasi informasi Desa tadi Pak Masih sudah memberikan bahwa ada kendala internet di Desa Malala tapi bisa diatasi karena Open Sit itu adalah offline application tadi Pak Sekretaris Desa Pak Randi sudah menjelaskan bahwa Desa Malala 1 berminat untuk menimpanasikan Open Sit berarti ada kesepakatan dan dijelaskan lagi diklarifikasi oleh menerima bahwa Open Sit adalah gratis yang dibutuhkan adalah biaya transportasi untuk pelatihan instalasi dan pelatihan dan yang diperlukan kemudian adalah web desa dibutuhkan biaya hosting dan segala macam dan ini bisa nanti bisa kita diskusikan lagi di rapat berikutnya kalau yang Open Sit ini sudah terinstall jadi nanti kita step by step kalau ini sudah terinstall kita akan masuk di sini dan kita akan rebukkan bagaimana pemerintahannya terus tadi untuk pihak desa dengan pihak Fateh Unsrat hanya dibutuhkan satu surat dari desa yang ditujukan ke LPPM Unsrat untuk penugasan dalam hal ini sebagai lembaga pengabdian masyarakat dari Unsrat ke desa Malala yang ternyata sudah ada kerjasamanya dengan pemerintah Kabupaten Minasa Selatan terus jadi setuju untuk ini jadi cuma pemerintah desa Malala satu yang setuju tapi jadi implementasi kita akan lakukan di desa Malala satu dan kemudian bisa kita tularkan ke desa Malala kalau ini sudah terjadi saya rasa bisa begitu terus tadi Krista memberikan komentar yang bagus mengenai masalah data dan hardware dan itu sudah dijawab bahwa hardware itu bukan suatu hal yang besar karena kapasitas data dan software dari open city itu juga tidak begitu besar terus tadi ada komentar dari Pak Renda Runu bahwa dia akan dia berkomitmen dari Jepang untuk membantu biaya pelatihan terus dari Billy Benatik menanyakan soal sumber medsos tapi dan masalah kerasian data dan masalah suksesi data dan itu semua bisa dipecahkan dalam sistem ini ini ada yang saya bisa mute ya ada suara sebentar ya oke dan kita masuk ke pembahasan terakhir sosialisasi ternyata sudah dilakukan oleh Pak Maksiliando minggu lalu hari Senin jadi ini tahap ini tidak perlu dilakukan lagi tapi kita masuk ke tahap berikutnya langsung instalasi dan pelatihan dan memakan waktu dua hari satu malam ya mungkin dua hari satu malam dengan Pak Menir Stanley Karo atau Menir Yoli untuk menginap semalam di di Malola atau dua hari datang cuman mungkin karena jarak menadu dengan Malola agak jauh ya mungkin kurang kurang favorable untuk melakukan ini ini dua hari atau kita buat tiga hari ya Pak kira-kira saya dua hari satu malam sudah cukup ya oke dua sementara dua hari satu malam tergantung daya tangkap mungkin ya tergantung daya tangkap betul kalau kita buat tiga hari lah tiga hari atau bagaimana nanti diatur kemudian tapi yang jelas yang kita mau putuskan sekarang adalah kapan surat ini bisa keluar dari desa Malola ke LPP Unsrat template suratnya sudah ada saya buka dulu saya akan show dulu template surat yang contoh yang sudah dilakukan untuk desa Tonsaru Tondano Selatan atau Tondano Timur tapi Kabupaten Minasa Tondano Selatan Tondano Selatan oke Tondano Selatan ini contohnya surat yang dikeluarkan oleh desa Tonsaru ke ini contohnya bisa lihat semua ya jadi contoh suratnya seperti ini pemerintah Kabupaten Kecamatan Kelurahan Tonsaru surat permohonan nomor permohonan jadi perihalnya adalah permohonan pendamping aplikasi manajemen informasi desa dan kelurahan ditujukan LPPWN Unstrat Menado Bapak Yoli Rindingan ST MSC dan Bapak Sendikaro ST MTI di tempat jadi di kedua ini terus ini kata-katanya dalam rangka peningkatan seberaya manusia dan kepada aparatus Sipil ASN terhadap aparat kelurahan dan aparat lingkungan maka kami penelitian kelurahan mungkin desa Desa Malola I Kecamatan Kulmul Lembuai menjadi pilot proyek pengembangan sistem aplikasi ini menarik karena nanti kalau terjadi ini Desa Malola I adalah pionir untuk Kabupaten Minasa Selatan proyek pilot kalau proyek pilot Indonesia ini bisa menjadi contoh desa-desa lain di Minasa Selatan mungkin modo ending sudah mulai di modo ending katanya sudah ada desa yang implementasi ya kira-kira gitu itu dari saya kira-kira ada tambahan lagi sebelum saya kita putuskan tanggal dua tanggal penting ini tanggal surat surat tadi itu kira-kira kapan bisa di di keluarkan dari Pak Randy mungkin bagaimana Pak Randy bagaimana Pak bagaimana tadi ada masalah jaringan kok jadi tidak kedengaran oke jadi oke sebenarnya untuk merealisasikan ini dua tahap yang harus kita lakukan pertama pengelua surat dikeluarkan oleh desa Malola ke LPPM Unsrat tadi sempat melihat gak contoh surat yang dikeluarkan oleh desa Tonsaru ke LPPM Unsrat sempat lihat itu tahap pertama sebelum kita mulai karena ini kayak semacam surat tugas ya surat permintaan jadi saya coba share lagi suratnya sebentar jadi yang kita mau tentukan sekarang surat ini kapan kira-kira bisa dikeluarkan dari pemerintah desa ke LPPM Unsrat ditujukan kedua Bapak ini itu bagaimana Pak Randi cepatnya saja Randi ya mungkin untuk surat ini kami akan secepatnya untuk membuat surat ini masih lebih masih tanggal itu sama dengan desa Malola tersebut sama-sama itu tapi desa Malola tidak hadir di sini jadi karena saya percaya cuma ada desa Malola satu di sini jadi yang saya mau tanyakan antara desa Malola dengan desa Malola satu apakah keputusan ini harus dilakukan bersamaan atau sendiri-sendiri dulu sementara untuk ini karena untuk desa sebenarnya ini desa Malola dan Malola satu secara budaya sama agar supaya dia sebenarnya maju bersama sebenarnya kua ini orang tidak mau kalau orang yang di depan Malola mau bagaimana ada bagusnya orang akan bersama-sama untuk desa Malola dan Malola satu nanti saya kontak Pak Sektes Malola agar supaya kami akan buat surat ini bersama-sama agar supaya akan berjalan bersama-sama juga walaupun tanpa mereka mengikuti rapat ini itu pertanyaannya tidak masalah karena menurut saya program ini sangat bagus sangat membantu untuk desa karena selama ini kalau secara pribadi juga sangat mengidam-idamkan ini program-program seperti ini karena jujur saja sampai saat ini untuk desa Malola satu masih terpaku di pembangunan infrastruktur dan sebenarnya yang seperti ini sangat bagus sangat membantu untuk desa untuk peningkatan-peningkatan sumber daya manusia yang ada oke berarti saya bisa tulis di notulian bahwa ini akan dilakukan bersama desa Malola dengan jangka waktu yang tidak bisa ditentukan atau yang bisa ditentukan mungkin ada baiknya dengar Mace dulu Mace punya komunikasi dengan Malola oke saya kasih kesempatan untuk Ibu Mace untuk kasih komentar silahkan baik terima kasih atas kesempatan pertama saya tentunya sebagai warga desa Malola merasa bangga dan apresiasi yang sangat tinggi atas prakarsa yang sudah dilakukan oleh Jufri dan kawan-kawan Maksi juga dan lain-lain atas usaha usaha besar yang saya sebut ini karena ini betul-betul membangun masyarakat Malola sebetulnya betulnya yang mengenal sebetulnya IT ini seperti apa tidak bisa kita tutup anul lagi karena sampai dengan Oma-Oma sudah mengenal IT ini walaupun sebatas smartphone jika ini terlaksana di desa Malola akan lebih bagus dan luar biasa jika memang sebetulnya apa yang dikatakan oleh desa Malola satu tadi itu memang benar secara budaya desa Malola dan Malola satu belum bisa terpisahkan jadi Jeff usul saya sebetulnya ini saya yakin karena kebetulan saya dosen DPL di desa Malola sekarang ya bersama-sama dengan mahasiswa KKM karena kebetulan hukum tua desa Malola kan bukan orang Malola memang tapi mereka juga sekarang ini ada gangguan kesehatan sehingga kemarin apel pun dia tidak bersama-sama dengan kami di kantor desa Malola tapi saya yakin mereka pasti mau karena kalau cuma desa Malola satu yang jalan ini nanti terjadi apa ya seolah-olah ada diskriminasi seperti itu walaupun memang sangat disayangkan tidak ada yang mewakili desa Malola hadir di sini mungkin info atau seperti apa dan kebetulan administrasi di desa Malola juga karena pertama masih baru ya orang baru juga kemudian ada mungkin peralihan-peralihan sehingga tidak bisa dikoordinasikan dengan baik untuk pertemuan ini jadi tapi saya yakin saya yakin dan saya jamin pasti pemerintah desa Malola sangat mendukung ini dan mau bergabung seperti yang dikatakan oleh sek desa Malola satu tadi itu pasti akan mau saya juga kan berhubungan dengan hukum tuanya supaya bisa bergabung atau bersama-sama dengan desa Malola satu untuk kegiatan saya kira seperti itu Jeff ditunggu saja ya terima kasih ya terima kasih ya terima kasih ibu meske berarti ibu meske sebagai warga desa Malola jadi dengan tadi sudah memberikan semacam apologi karena hukum tua sedang tidak sehat ya jadi tidak bisa jadi pada dasarnya untuk kesepakatan untuk surat yang dikeluarkan dari desa Malola satu dan desa Malola ke LPP Musrat itu bisa dilakukan bersamaan kira-kira kalau kita buat dua minggu dari sekarang mungkinkan gak dua minggu dari sekarang atau satu bulan suratnya ya suratnya ya saya mungkin bisa mungkin bisa dua minggu ya oke berarti kalau dua minggu ya dua minggu dari sekarang berarti itu kan tanggal 20 20 jadi 20 April terus Stanley Karo kalau surat ini sudah keluar biasanya langkah selanjutnya apa mener Stanley kalau suratnya sudah ada dikirimkan saja ke WA Pak nanti saya teruskan ke LPPM mereka biasanya nanti akan membuat surat balasan dengan memberikan surat tugas kepada kami berdua untuk biasanya seperti itu dan itu prosesnya dua minggu ya jadi setelah surat itu diterima jadi kira-kira instalasi dan pelatihan bisa kita lakukan satu bulan dari sekarang pokoknya saya bisa bergerak kalau sudah ada surat tugas Pak itu saja oke kalau sudah ada surat tugas ya mungkin kita bisa kasih ancar-ancar satu bulan dari sekarang ya mungkin 6 Mei kalau bisa saya tulis 6 Mei ini untuk ini saja kalau enggak enggak apa-apa yang penting kita ada target 6 Mei jadi setelah ini sudah ada ini kan baru planning perencanaan kita kan enggak tahu apa yang nantinya tapi yang jelas kita udah tahu step-step yang akan kita lakukan berikutnya jadi secara pendekatan proyek saya sudah tahu proyek ini dari rapat ini sudah berjalan sudah ada kesepakatan dan untuk proyek itu berjalan dari apa yang kita bicarakan semua manfaatnya itu akan terjadi jika surat ini sudah sudah dikeluarkan diterima LPPM dan tadi Pak Menestendi bilang akan bergerak setelah itu dan saya memberi ancar-ancar 6 Mei satu bulan dari sekarang kira-kira begitu ya bagaimana kira-kira ada tanggapan untuk hal ini bagaimana mungkin ada tanggapan sebelum sebelum kita masuk ke meeting berikutnya penentuan meeting berikutnya ada tanggapan ini dari semua agenda yang kita bicarakan kelihatannya kita sudah produktif kita sudah membahas semua jadi dan kita sudah menurutkan tanggal nanti saya ingatkan lagi di WA Group progressnya tadi kita kan sudah meeting mulai dari jam 7 ini sudah 2 jam jadi dan kita sudah mendapat kesepakatan dan tadi sudah dilihat manfaatnya dari open seat bagaimana dari dari apa yang kita bicarakan ada tanggapan lain untuk sementara mungkin itu untuk sementara itu ya oke untuk sementara itu jadi terima kasih semua ini Pak Jeffrey ya saya ingin menyampaikan ini sebenarnya sekarang 2021 ya di 2019 kemarin ya Unserat itu melakukan pertemuan khusus sebenarnya dengan Ibu Bupati Ibu Bupati Minsel yang lalu sekarang kan sudah Bapak Bupati itu setahu saya itu itu langsung ada action sebenarnya karena Ibu Bupati Minsel ini kan dianggap keluarga Unserat banyak perjasa di Unserat kita tahu bersama itu Bapak Rektor Bapaknya kan Rektor dan setahu saya itu Ibu Rektor Unserat langsung action dan ini saya tadi coba tracking tracking sebenarnya sudah sejauh mana ini Malola dan Malola satu di database Unserat itu ini ada paper saya nih tentang penelitian yang saya lakukan dipublikasikan tahun lalu 2019 di jurnal ini studi kasusnya jelas-jelas di Minasa Selatan bahwa tentang apakah desa dan kelurahan di Minasa Selatan bisa menerima OpenSeed jawaban mereka semua bisa tapi diberi keterangan bahwa butuh waktu lama untuk mempelajari OpenSeed jadi solusinya harus ada pelatihan langsung langkah kita sudah benar ini memang nah ini gambar berikut ini di tracking database OpenSeed itu sudah ada itu Malola dan Malola satu itu sudah ada alamat IP nya sudah pernah dibuat sudah pernah ya berarti sudah pernah dibuat karena waktu itu saya ingat betul itu 2019 Ibu Mupati meminta Ibu Rektor Unsrat untuk membuat aplikasi desa yang bisa dihimpun dan bisa diakses dari tabnya itu kita langsung bergerak membuat itu tapi ini setahu saya di hosting di Unsrat di hosting per Unsrat jadi nanti dalam waktu ini saya akan tracking apakah itu masih ada tapi kalau masih muncul di aplikasi tracking SID itu pasti masih ada mungkin kita hanya perlu update dan sebagainya dan kita akan lihat kalau misalnya hosting ini bisa diteruskan jadi nantinya kalau sudah ada semua berarti kita tinggal pelatihan mungkin hanya install-install aja di laptop perangkat desa jadi kalau Anda lihat di sini minsel ya hampir ada 162 desa ini yang sudah dibuat karena kerjasama yang 2019 kemarin Unsrat dan Kabupaten Minasa Selatan ini nih Rumung Atas 2 Lansot Kumulembuai Kumulembuai Atas Kumulembuai 1 Makasili Kumulembuai 2 itu sebenarnya sudah pernah dibuat kalau dan dilaporkan di OpenSeed ini kan server OpenSeed bahwa pernah online jadi sebenarnya untuk Minasa Selatan saya tahu persis karena waktu itu saya sekretaris KKT jadi saya tahu persis ini sudah dikerjakan ini desa-desa di Minasa Selatan nah itu kami ngasihnya ke Kominfo gitu ya Bapak Roy Sembel waktu itu Bapak Roy kadisnya waktu itu ke beliau saya nggak tahu ini adalah hasil pendekatan top down nggak berhasil masyarakat pelurahan nggak tahu kalau soada bayangkan itu jadi tidak berhasil cara ini menurut saya harus dari Bapak Ibu sekalian yang memang ada di desa tersebut jadi itu aja Pak Jeffrey saya mau menarik informasi menarik coba pendekatan Bupati pendekatan Kepala Dinas langsung dibikin yang nggak dimanfaatkan semoga dengan pendekatan yang seperti sekarang ini bisa berhasil ya Jeff mungkin saya perlu tambahkan sedikit mungkin yang yang lebih kita lakukan mungkin sosialisasi aja dulu kepada masyarakat ya kayak tadi Pak Stanley bilang ternyata itu sudah pernah ada mungkin tinggal di update saja tinggal anu jadi harus ada sosialisasi di masyarakat bahwa akan ada hal seperti ini akan ada apa ya kegiatan-kegiatan seperti ini yang akan dilakukan di desa-desa itu di desa Malola dan Malola satu supaya ternyata sudah ada saya juga nggak tahu kalau sudah pernah ada ini ya kelihatannya tadi ini kelihatannya dari top down dari Bupati ke kecamatan dan desa begitu ya berarti dikasih ketemu dengan Bapak Kadir Kominfo dan kita langsung action mengerjakan itu berarti itu memang informasinya 250-an desa yang kita buat tapi yang kita lakukan ini adalah inisiatif dari bottom up dari bottom ke up dari desa ke langsung jadi karena open seat ini ternyata aplikasi bebas bisa di install dari desa langsung nggak perlu melalui kabupaten atau kecamatan jadi menestendly data yang tadi itu untuk pegangan aja untuk kemudian jadi paling tidak keputusan desa Malola dan desa Malola satu untuk implementasi ini sebenarnya dua tahun lalu pada saat kemimpinan Bupati yang waktu itu sudah diterapkan disesuai dengan data tracking yang ada sudah dibuat sudah sempat oke kayaknya kita udah sampai di akhir meeting ini nanti saya mau tuntukan next meeting kira-kira kapan rapat selanjutnya apakah setelah surat itu keluar sebelum pelatihan jadi next meeting kalau menurut saya kan tadi kan surat itu kan kira-kira keluar 20 April dan pelatihan itu 6B jadi kira-kira diantara itu kita bisa meeting kali ya yang perlu kalau kalau di Malola satu dengan perangkat desanya sudah tidak ada kendala lagi tinggal di Malola mungkin sebelum surat keluar itu kita harus ketemu dengan pemerintah dan perangkat desa di Malola oh boleh-boleh nanti saya fasilitasi tinggal tentuan aja tanggalnya kapan itu-itu kapan kira-kira jadi mau meeting dengan perangkat desa Malola silahkan tinggal tentukan aja minggu depan mungkin atau akhir minggu ini mungkin Mace bisa bantu hubungi hukum tuanya supaya bisa tentukan kita bisa fiasum juga untuk sebenarnya undangan ini kan sudah kita buka di WhatsApp group dimana ada kumtua kumtua dari desa Malola yang siap itu baru Malola satu di WhatsApp group ini sudah ada Ibu tunggu sebentar Ibu Ingrid maybe sangian mungkin sekretaris desanya mungkin kita perlu masukkan ke WhatsApp group nah itu Jeff sulit juga karena Jeff sekarang kan ada peralihan belum sekdesnya masih tetap atau sudah ada pergantian itu juga yang membuat ini masih kaca-kaca sih nanti saya hubungi nanti saya hubungi kalau seperti apa soalnya kemarin kebetulan saya baru pulang kampung Desa Malola sudah tahu seperti apa situasinya mungkin itu penyebab salah satu penyebab juga mereka tidak masuk di room ini kalau Ibu pun tuanya memang sakit karena order ini manajemen ordernya belum begitu jelas rampung belum ada kejelasan bisa dimengerti saya juga bisa memahami itu tapi di luar dari apa yang terjadi di desa seperti kita sudah ikuti tadi dari penjelasan dari Meneer Stanley terus tadi saya dan tanggapan-tanggapan dari peserta di sini mereka antusias jadi itu saja kita jadi patokan jadi kita berdoa saja semoga Desa Malola juga akan tertarik dan untuk itu seperti tadi usulan Kamaksi dan lainnya juga bilang bahwa secara budaya Malola dan Malola satu adalah satu kesatuan jadi mungkin next meeting bisa kita buat minggu depan dengan perangkat desa dari Desa Malola bagaimana selain saya juga selain saya juga saya saya yakin sekali Desa Malola satu bisa berkomunikasi dengan Ibu Kuntua dan sekretaris siapa yang sudah ditentukan oh iya bagaimana Pak Randy Sinaulang bagaimana Randy pasti bisa fasilitasi saya hubungi untuk sekdesnya karena untuk sekdesnya yang di Semalola sampai saya ini masih tetap Bapak Harli Daud Pangkei dan juga dia masih sudah tergabung di Whatsapp grup ini sudah tergabung ada kesibukan lain atau gimana tapi nanti saya hubungi dia pasti dia sangat pasti mereka sangat setuju dengan kegiatan seperti ini Pak Harli Daud Pangkei itu yang mana nomornya ya saya belum lihat ada di grup ada di grup ada di grup dia sek sekharli oldita munu oldita munu bukan 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 oh harli Pangkei iya iya hidup oke berarti ada nanti saya coba ini deh berarti Pak Harli sudah ada di WhatsApp grup berarti sebenarnya tahu bahwa kita akan melakukan ini jadi tolong di isi di sounding aja di informasikan apa hasil-hasil ini nanti note to lane nya akan saya share juga jadi sebelum sebelum saya jadi untuk next meeting kita set up tanggal berapa ya kira-kira Pak Jeffrey Pak Jeffrey saya mohon izin leave ya Pak Jeffrey silahkan jadi begini Meneh Stanley terima kasih nanti tinggal kita bicarakan disini jadi Meneh Stanley atas usulan ini ada kemungkinan kita akan meeting satu kali lagi sebelum surat itu keluar ya setelah itu baru kita masukkan baik-baik jadi terima kasih Meneh Stanley nanti catatannya di upload di grup aja Pak supaya kita semua bisa mengingat ya ya nanti saya ingatkan makasih ya selamat malam selamat malam Tabea oke jadi kira-kira sebelum saya tentukan kita saya mau share dulu sebentar jadi sebenarnya tinggal penentuan meeting berikutnya aja ini yang kita mau tentukan tanggal berapa kira-kira bisa tanggal 27 mungkin ya mungkin sebelum itu kita agendakan meeting dengan perangkat Desa Malola dulu ya ya ini next of date meeting ini dengan perangkat dengan Desa Malola itu kapan kira-kira bisa kita tentukan tanggalnya sebelum tanggal 20 itu sudah berarti kita bisa buat tanggal sebentar saya lihat tanggal tanggal 13 mungkin atau tanggal 12 dan boleh pending tanggal 13 boleh bisa bisa nanti kalau meeting berikutnya ada bagusnya perangkat Desa Malola dan Malola satu duduk bersama ini tanggal 13 Mei mau hari Senin atau hari Selasa enak ya tanggal depan masih April eh sorry April tanggal Selasa April 2021 jam 5 jam 17.00 ya seperti biasa ya kira-kira bisa ya tanggal ini bisa-bisa ya oke jadi next meeting kita tentukan tanggal 13 nanti saya buat undangannya di WA Group ya mudah-mudahan perangkat Desa Malola bisa bisa ikut dalam rapat ini dan ya dan kita juga mau tahu isi hati mereka bagaimana ya kan isi hati mereka mengenai pendapat mereka juga mengenai aplikasi ini yang kita udah perbincangkan dari jam 7 tadi ya oke eh dari jam 5 sorry saya mengikut waktu Melbourne jadi bolak-balik jam berapa sekarang di Malola saya so bingung-bingung oh jam 8 jam 8 oh so 2,5 jam to orang ini rapat oke jadi secara resmi rapat saya tutup ya dengan penentuan penentuan tadi eh eh apa ini so jam 8 berarti jam 7 19.22 ya kita tutup tadi oke ya itu aja nanti teruskan ini ini rapat resmi ditutup ya terima kasih atas kehadirannya dari masing-masing dari desa Malola saya ucapkan terima kasih dari tanggapannya juga semua mengenai sistem ini jadi ya terutama Pak Maksi Ibu Meske Ibu Jensi dan terutama Pak Randi Sinaluan ya sebagai terima kasih dan antusias itu memang emang modal awal apa kepeminatan itu untuk sebenarnya sebenarnya saya penasaran juga sekarang-sekarang ini bagaimana sih caranya administrasi desa dilakukan apa masih dengan pulis tangan atau pakai Excel atau pakai apa kira-kira bisa share gak sistemnya sekarang yang dilakukan pendatang kalau untuk rata-rata desa sekarang sudah menggunakan laptop untuk administrasi desa menggunakan aplikasi apa Microsoft Word atau Excel atau Access database kebanyakan masih kebanyakan masih Excel sama Word Excel sama Word oke berarti susah mau dikendalikan ya karena tadi kan kita sudah share ini mau ini kan karena sudah ditutup jadi santai aja kita mau share gak mau lihat dulu gak model surat keluar surat masuk tadi kayaknya mener mener stendi gak menunjukin semua tapi udah lihat belum youtube linknya semua apa kita mau lihat lagi bersama yang cara buat surat keluar dan masuk kita coba ya ini ada show sedikit sebentar tapi ini mungkin dari Jawa atau Bali jadi dorang peloget agak beda-beda masih pakai bahasa Indonesia tenang aja sebentar ya ini dia ini selamat datang di tutorial OpenSD berikutnya pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai menu sekretariat yang ada di OpenSD untuk buka untuk buka menu sekretariat masuk ke halaman admin kemudian klik menu sekretariat disini terdapat 6 subenu yaitu surat masuk surat keluar SKKDES PERDES inventaris dan klasifikasi surat yang pertama kita akan membahas surat masuk surat masuk disini yaitu sebuah menu yang menyimpan semua surat masuk ke desa menu ini akan sangat membantu terutama bagi pekerjaan karumum yang bertugas mengarsip semua surat masuk dan mendisposisikannya sesuai dengan tujuan masing-masing baik kita langsung saja untuk menambah surat masuk baru klik tombol tambah surat masuk baru disini secara otomatis nanti nomor urut surat dia akan dimulai dari nomor 1 kemudian tanggal penerimaan misalnya hari ini kemudian kita memasukkan berkas scan surat masuk untuk lebih mudahnya perangkat desa bisa memfoto surat masuk yang ada kemudian menguploadnya di WA kemudian hasil foto yang dikirim lewat WA itu yang kita upload ke dalam sistem sehingga otomatis ukurannya sudah menjadi kecil misalnya kita masukkan misalnya kita pakai logo saja kemudian pilih kode atau klasifikasi suratnya misalnya kita disini untuk memilih kodenya bisa dari drop down ini kemudian bisa juga dengan mengetikan nomor kode dari surat yang dimaksud misalnya kita masukkan satu umum kemudian nomor suratnya itu nomor yang ada di suratnya biasanya setiap surat memiliki nomor surat masing-masing ini untuk surat masuk yang diterima kemudian tanggal surat mungkin dibedakan antara nomor surat dan tanggal penerimaan surat tanggal penerimaan surat bisa saja hari ini namun tanggal surat bisa beberapa hari sebelum surat itu kita terima misalnya di tanggal surat itu dua hari sebelumnya berarti tanggal 23 misalnya dari camat susut isi singkatnya misalnya sisqiu 2.0 disini perangkat desa bisa memilih kepada siapa surat ini didisposisikan misalnya kalau sisqiu berarti ke kaur keuangan kemudian isi disposisinya yaitu mohon hadiri kita simpan berkas surat masuk ini dengan mengklik tombol simpan yang ada di pojok kanan bawah jadi surat ini sudah di scan dulu ini sudah tersimpan ke dalam sistem kemudian jika kita ingin membuat atau mengeprint disposisi dari surat yang sudah kita simpan tadi klik pada tombol lembar disposisi surat seperti yang terlihat di layar otomatis nanti akan berisi lembar disposisinya dari nomor urut nomor dan tanggal surat kemudian dari siapa prihal dan kepada siapa disposisi surat ini dimaksudkan kemudian isi disposisinya di operasi terbaru disini langsung berisi penerangan surat tapi karena ini belum terupdate penerangan suratnya disini belum ada file ini bisa kita print langsung misalnya dengan pommol ctrl p di print seperti ini kemudian ditandatangannya oleh kepala desa diisi ketang oleh sekdes langsung dikasih kepada keur keuangan yang membidangi masalah sisi kemudian jika suatu hari surat yang kita terima itu hilang kita bisa mencari berkas suratnya yang sudah kita upload tadi di menu unduh berkas surat yang ada disini dengan catatan harus di scan dulu coba klik otomatis hasil scan surat yang kita buat tadi akan didownload atau ditampilkan di dalam sistem ini ini contoh ya tapi kalau hasilnya dia akan scan dari surat itu kemudian ada beberapa menu tambahan disini misalnya cetak dan unduh kalau cetak ini akan mencetak semua file semua jenis surat yang pernah masuk ke dalam sistem kemudian kalau unduh akan mengunduh filenya ke dalam format excel jadi jadi surat-surat yang misalnya dalam satu bulan diterima 100 surat nah ini bisa juga laporan nah untuk setiap menu cetak dan unduh ini kita bisa memilih laporan yang ditandangani oleh siapa nah iya kemudian misalnya oleh sekretaris desa dari kepala desa nah seperti ini baik untuk surat masuk seperti itu saja kita beralih berikutnya ke surat keluar nah ini surat keluar ini surat keluar surat keluar hampir sama seperti surat masuk cuma bedanya kita akan menambahkan surat keluar dari kantor desa menuju ke tempat yang dituju nah kita coba tambah surat keluar baru bisa diperhatikan nomor urutnya akan dimulai lagi dari satu karena setiap settingannya di pengaturan yaitu setiap ini otomatis surat masuk surat keluar dan surat layanan nomor urutnya dibedakan kemudian kita pilih berkas scan surat keluar seperti tadi kalau tidak ada scanner kita bisa memfoto surat keluar kemudian mengirimnya lewat WA dan hasil yang dikirimkan lewat WA itu yang kita upload sehingga ukurannya sudah dikompresi menjadi lebih kecil jadi ini ini sebenarnya sama kalau sudah selesai mengisi oke itu tadi contoh surat keluar surat masuk ada contoh berikutnya untuk kependudukan karena surat keluar itu untuk menu kependudukan itu tadi kan kita sudah masuk menu keluarga sekarang menu kependudukan atau kita ulang lagi menu keluarga mungkin ya kalau menu keluarga ada yang mau ulang lagi menu keluarga atau langsung menu kependudukan saya coba dulu menu keluarga deh saya share lagi selamat datang di tutorial loponasi di berikutnya pada tutorial ini kita akan membahas mengenai menu keluarga pertama-tama kita login dulu ke menu admin kemudian cari di sebelah kiri kependudukan keluarga hampir sama seperti di menu penduduk di menu keluarga ini kita bisa melihat ada beberapa menu yaitu tambah kakak baru tambah kakak cetak unduh dan aksi data terpilih jadi data dasarnya adalah menu kependudukan jadi penduduk dimasukkan tiap individu nanti baru diset di menu keluarga dengan contoh misalnya buat untuk menu tambah kakak baru ini hampir sama dengan menambah penduduk bedanya cuma di pilihan pilihan ini pilihan alamat dan nomor kakak sedangkan data penduduknya hampir sama baik kita kembali saja nah disini ada menu tambah kakak menu tambah kakak disini berfungsi jika ada penduduk lepas atau penduduk yang belum masuk ke dalam keluarga misalnya sebelumnya kita menambah satu penduduk kita klik coba tambah kakak nah di tombol pencarian ini kita klik drop down disini maka akan dimunculkan nama penduduk yang belum masuk ke dalam kakak misalnya jadi ini nama penduduk dimasukkan tapi ada dua nama ini yang belum masuk ke kakak kita coba kade arta disini kita masukkan nomor kakak nya disini klik simpan maka akan terbentuk kakak baru dengan kepala keluarga kade arta disini dengan jumlah keluarga satu dan detail lainnya bisa dilihat disini nah di menu masing-masing keluarga ini juga terdapat menu rincian keluarga kemudian tambah anggota keluarga ubah data dan ubah halamat atau pindah keluarga dalam desa bagaimana jika kita ingin melihat rincian anggota caranya tinggal klik rincian anggota keluarga disini maka akan ditampilkan menu perk kakak nah disini terdapat ini menu perk kakak jadi ada dalam satu kepala keluarga menu ubah biodata produk seperti ini menu penduduk pecah kakak dan ubah hubungan keluarga misalnya karena suatu kesalahan kita salah mengisi hubungan keluarga disini dari anak kita coba ubah di drop down kita bisa pilih misalnya ternyata yang benar yaitu menantu kita klik simpan jadi ini ada kesalahan akan muncul notifikasi data berhasil tersimpan bagaimana jika anggota keluarga kita sudah keluar dari kakak misalnya karena menikah caranya di menu pecah kakak disini kita coba klik apakah anda yakin ingin memucap data keluarga ini klik tombol simpan nah otomatis data yang bersangkutan akan dikeluarkan dari kakak ini disini juga ada tampak agota dari penduduk yang sudah ada nah misalnya kita menambahkan tadi yang kita keluarkan klik dari drop down yang tersedia kemudian hubungan keluarganya misalnya tadi anak klik tombol simpan lagi nah otomatis data keluarganya itu akan ditambahkan ke dalam keluarga yang tadi coba kita cek nah disini sudah ditambahkan kemudian kalau hapus data terpilih untuk menghapus data keluarga kartu keluarga ini untuk mencetak kartu keluarga jadi kita bisa membuat salinan kartu keluarga dari penduduk keluarga kakak yang dimaksud bisa mencetaknya langsung nah ini bentuk formatnya dalam bentuk siap dicetak jadi di otomasi tombol cetak untuk sekarang kita klik tombol keluar kemudian bisa diunduh dalam bentuk format excel seperti sini maaf dalam format rtf kita buka ini tampilan daripada surat keterangan keluarga yaitu salinannya kita kita coba tutup kembali ke daftar keluarga seperti tadi kalau menambah anggota keluarga hampir sama caranya seperti menambah penduduk tinggal menambahkan disini keterangannya coba kita kembali kemudian kalau dalam pindah penduduk kita tidak bisa memindahkan satu penduduk di dalam satu desa tetapi dalam keluarga kita bisa memindahkan satu keluarga ini ke alamat yang berbeda misalnya karena perpindahan lokasi kita coba disini keluarga fausi kita pindahkan alamatnya misalnya dari demulih kita pindahkan ke tanggahan tengah jalan tanggahan tengah rw kita tidak ada rt langsung rt 1 klik tombol simpan nah otomatis sudah berubah keluarga pak fausi sudah berubah alamatnya menjadi dusun tanggahan tengah kemudian tombol cetak disini akan berfungsi mencetak seluruh kakak data kakak jika tidak ada data yang dipilih nah kita coba pilih datanya misalnya kita pilih satu keluarga pak fausi kemudian klik cetak maka maaf salah disini harusnya aksi data terpilih kita coba centang satu kemudian pilih cetak kartu keluarga disini akan ditampilkan data keluarga yang kita pilih tadi sesuai dengan aksinya bagaimana kalau kita memilih dua kakak kita centang dua kakak kemudian pilih aksi data terpilih cetak kartu keluarga maka akan mencetak dua kartu keluarga sekaligus kemudian oke itu kira-kira perlu demo lagi gak bagaimana tadi demo udah menu keluarga sama menu surat ada perlu demo lagi gak kira-kira kira-kira kalau enggak sudah nanti 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 lebih detailnya nanti menerjain di Karo bisa show di pelatihan banyak fitur-fiturnya di open seat jadi misalnya kayak pembuatan surat otomatis dari misalnya yang banyak dipraktekan adalah surat keterangan bahwa orang ini tinggal di sini jadi pemerintah desa tinggal tulis namanya itu tinggal pilih namanya surat keterangan itu template-nya udah ada jadi tinggal di print tanda tangan kepala desa udah dibawa untuk lambaran kerjaan atau bagaimana kira-kira begitu kalau gak ada lagi ya saya tutup aja ini pertemuan ini ini Ibu meski benar kabar selamat ya Bu ya terpilih lagi jadi tim apa lanjut tugas tugas negara oke Bro Billy inputnya tadi Kristianto Novel senang berkenalan dengan orang IT juga yang ahli di bidang server saya tadi di meeting bener juga yang dibilang Kristianto tapi emang akhirnya kita di masalah server jadi mungkin Kristianto lokasinya dimana di mana Amurang atau di Malola atau dimana di mana di mana di Malola dia atau bagaimana nanti bisa bantu-bantu kan kalau implementasi atau bagaimana karena kita yakin yang penting di ini dulu aja kita yakin bisa lah yang lain bantu-bantu si Mir Stanley itu tadi itu Pembimbingnya Kristian makanya tadi dia bilang Kristian harus bantu disana oh gak tau kita oh Kristian jadi topiknya apa topiknya dia apa jadinya yang itu kan apa yang lalu itu kita bicara itu mengenai apa DP oh pantas waktu itu kita tawarkan open acid juga kan tapi akhirnya dia ambil apa Kristian buat aplikasi apa itu jasa alat barang tenaga kerja tenaga kerja betul-betul itu bagus juga itu Kristian nanti kita ada WA Group Manado Digital ini kalau mau ntar Kristian kita masukin jadi ada sudah live dia jadi kita ada ada WA Group Manado Digital Valley ini semua startupnya dari orang-orang apa pengusaha startup di Manado ini oh saya invite dia disitu saya invite menarik juga diskusinya tapi mereka mungkin lebih ke arah komersial ya karena kan udah startup jadi kayak ini menarik untuk untuk cari pengalaman oke bagaimana kita sudahi aja nanti kita ngobrol-ngobrol lain atau ngobrol-ngobrol di ini lain so lama juga bagus apa lama sekali tak sibuk masing-masing ini iya kan dan perasaan lalu dapat janji Juli 2021 kan begini kita kayaknya nggak mungkin mau pulang atau pulang ke Indonesia ini karena karena apa karena pemerintah sini dia punya kekuatan untuk buat state emergency jadi kalau ada apa-apa kita nggak bisa pulang itu masalahnya jangan ambil resiko jangan ambil resiko ini kayak situasi perang ada beberapa yang soalnya anda tak pulang tak kancing di Minahase ada beberapa teman karena ada orang mau pulang harus ini ah berat deh karena belum dibuka jalurnya belum dibuka jadi pulang harus apa banyak lah biayanya besar untuk pulang jadinya karena harus menginap di hotel dua minggu segala macem nah sudah oke agak masih kayaknya sih semua ya kita nanti sampai ketemu lagi nanti kita atur meeting selanjutnya oke terima kasih malam baik Tuhan Yesus malam baik malam baik malam baik kalau siang tabea siang tabea martabea bisa dimana-mana kan oke malam baik baik oke Tuhan Yesus berkati bersama malam baik